Sebenarnya ada beberapa macam penghasilan yang bisa bikin kamu makin kaya, makin sejahtera. Nah, di video ini saya bongkar 3 jenisnya dan saya tidak bertanggung jawab kalau kamu semakin berkelimpahan khususnya di bidang finansial dengan menerapkan metode ini. Tonton hingga selesai ya, di video ini akan saya bahas tentang 3 macam penghasilan yang bikin kamu auto kaya. Kalau yang saya bahas berkaitan dengan yang namanya materi, tentunya definisi kaya menurut setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang punya penghasilan bulanan 10 juta aja udah merasa kaya. Karena umumnya penghasilan orang-orang kan UMR, ya enggak? Berkisar 3 jutaan, 4 jutaan, atau bahkan 5 jutaan. Ada juga yang merasa penghasilan 15 juta sebulan baru merasa dirinya kaya. Enggak ada ukuran yang pasti dalam hal ini, kondisinya itu serba relatif. Yang pasti yang saya bahas adalah gimana teman-teman bisa punya beberapa macam penghasilan, sehingga penghasilan teman-teman itu bisa 3 atau seenggaknya 4 kali lipat lah dari penghasilan UMR setempat. Kalau mayoritas orang pada umumnya berpenghasilan 4 juta sebulan, teman-teman bisa mempunyai penghasilan misal 3 sampai 4 kali lipatnya gitu. Dari 4 juta berarti berapa? 12 sampai 16 jutaan lah sebulannya. Lumayan banget kan ya? Punya penghasilan segitu dalam sebulannya. Enggak flat di angka segitu juga sih, tapi kan intinya berpenghasilan di atas rata-rata orang pada umumnya. Maka dari itu saya bongkar semuanya di video ini tentang 3 macam penghasilan yang bisa bikin kamu auto kaya. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita orang Indonesia ya, orang Indonesia itu sebenarnya etos kerjanya itu kurang. Maksudnya adalah kita itu terlalu berpikir, kalau yang namanya kerja itu pasti memikirnya ya kerja di kantor 8 jam sehari gitu. Pemikirannya mesti gitu. Kalau sebulan masuk kerja 5 hari, berarti jam kerja seminggu 8 jam sehari x 5 hari sama dengan 40 jam seminggu. Begitu seterusnya. Padahal kalau kita ingin maju, kita masih ada waktu selain kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Waktu kita kan 24 jam, ya enggak? Kepakai kerja di kantor 8 jam, kan masih ada 16 jam kan? Masih ada waktu selain waktu buat keperluan pribadi, seperti tidur, mandi, dan seterusnya, buat waktu buat menambah penghasilan gitu. Jadi, kalau misal kita punya waktu 24 jam, 8 jam buat keperluan pribadi, kayak misal tidur, makan, dan seterusnya. 8 jam buat kerja. Terus 8 jam lagi kita kan ada waktu luang, kan? Nah, itu bisa dimanfaatin biar kita dapat penghasilan tambahan gitu. Jadi, kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita baru bisa menerapkan apa yang ada di video ini, yaitu 3 macam penghasilan yang bikin kamu auto kaya. Nah, jadi sebenarnya itu kita bisa mengandalkan beberapa sumber penghasilan, sehingga kita bisa mencapai financial freedom gitu. Sehingga kita bisa mencapai tujuan finansial kita berapa, itu bisa kita capai gitu. Dengan beberapa macam penghasilan. Nah, 3 macam penghasilan yang saya sebutkan ini, yang pertama adalah penghasilan bulanan. Nah, dalam hal ini penghasilan bulanan adalah gaji dari pekerja. Kalau kita kerja 8 jam sehari, berarti kan kita udah mengunci 1 macam penghasilan yang bisa kita terima di setiap bulannya, yaitu penghasilan bulanan. Kalau sebulan dapat gaji 4 jutaan lah. Kita udah mengunci kalau setiap bulan dapat penghasilan 4 juta. Setiap bulan pasti 4 juta. Setiap bulan pasti 4 juta gitu. Lumayan kan dapat 4 juta sebulannya. Oke, mari kita bahas jenis penghasilan yang kedua ya. Penghasilan yang kedua adalah dengan penghasilan harian. Penghasilan harian berarti uangnya kita terima setiap hari. Ini bisa dengan wiras swasta. Bisa dengan jualan. Bisa jualan di Facebook Marketplace atau beragam website Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Kan ada banyak ya macamnya website Marketplace gitu. Jualnya bisa nyetok produk sebagai supplier atau bisa juga sebagai dropshipper. Jual produk orang pakai atas nama kita sebagai pengirimnya. Jadi modal lebih bisa ditekan. Lumayan loh. Temen saya aja jualan andon air ya. Itu bisa dapat penghasilan 3 juta sebulan. Hanya dengan jualan di Facebook Marketplace. Profit bersih sebulan 3 juta kan ya lumayan ya. Kamu bisa juga nih menerunya. Jual produk secara online. Ini kan ya masuk sebagai penghasilan harian ya. Bisa dikerjakan di luar jam kerja soalnya. Jadi kalau saya habis kerja bisa juga nyambi dengan jualan online. Bisa dapet 50 ribu sehari, 100 ribu sehari, atau bahkan kalau pas kenceng jualannya bisa dapet 200 ribu sehari. Profit kan ya lumayan ya nggak. Tentunya diperlukan juga manajemen waktu ya. Soalnya kan kalau pulang kerja pasti capek tuh. Jadi harus bener-bener pandai ngatur waktu gitu. Harus pandai juga mengatur energi kita itu harus pandai juga gitu kan. Soalnya kan kita bener-bener harus mengelola gimana tenaga kita itu bisa maksimal di beberapa macam pekerjaan gitu kan. Ya kerja, ya wiras-wasta gitu. Ya harus jalan terus. Nah selanjutnya. Nah selanjutnya yang ketiga adalah penghasilan tahunan. Berarti dapet uangnya itu setiap setahun sekali. Ini bisa mencakup kalau kita sebagai investor ya. Misalnya aja nih teman-teman punya sawah terus disewakan. Kan bisa duit juga tuh, ya nggak. Setahun misalnya sawahnya bisa 3 kali panen. Kalau misalnya disewakan ya. Terus kalau misalnya disewakan itu lakunya itu 12 juta setahun. Kan ya udah lumayan banget, ya nggak. Kalau dihitung sebulan udah dapet 1 juta. Cuma dapet uangnya itu setahun sekali gitu. Kalau emang perjanjiannya sewa setahun sekali dan bayarnya itu di depan. Tapi kan ya lumayan. 12 juta dalam setahun. Kalau sebulan bisa dihitung 1 juta. Atau bisa juga punya uang senilai berapa gitu. Terus diinvestasikan ke emas atau bisa juga ke deposito gitu. Terus kalau misalnya ke emas terus setelah beberapa tahun baru dijual kan ya udah untung tuh, ya nggak. Misalnya aja ya. Ini sekedar misal. Kalau tahun ini 2021 beli emas seharga 1 juta per gramnya. Terus 5 tahun selanjutnya harga emas per gramnya itu 1 juta 400 ribu. Kan udah untung 400 ribu per gramnya, ya nggak. Nah, investinya ya jangan cuma 1 gram. Yang banyak biar kelihatan hasilnya. Misalnya 100 gram lah. Kalau 100 gram kan baru terasa tuh keuntungannya, ya nggak. 400 ribu kali 100 sama dengan 40 juta dalam 5 tahun gitu. Lumayan kan. Tapi belinya ya nyicil. Tiap punya uang dibelikan emas. Jadi nggak harus sekali beli langsung 100 gram. Kan ya belum tentu kita punya uang segitu, ya nggak. Misal bulan ini ada tabungan 2 juta, beliin emas. Bulan depan beliin emas lagi dan seterusnya. Dengan begitu kan penghasilan nggak cuma dari satu macam aja. Kalau aja seperti itu, potensi penghasilan yang bisa kamu terima di setiap bulan adalah yang pertama, penghasilan bulanan dari gaji bulanan yakni 4 juta. Terus penghasilan harian dari jualan online misal 3 jutaan lah ya. Dengan asumsi penghasilan rata-rata sehari 100 ribu. Dan penghasilan tahunan 1 juta sebulan. Kalau setahun 12 juta, sebulan kan 1 juta. Nah, berarti total keseluruhan dalam sebulan itu penghasilannya sebanyak 8 juta di setiap bulannya. Lumayan kan, berpenghasilan 8 juta dalam sebulan. Tentunya untuk mencapainya perjuangannya ya luar biasa. Sangat diperlukan kerja keras dan kreativitas untuk mencapainya. Sekali lagi saya katakan sangat diperlukan kerja keras ya. Dan kreativitas untuk mencapainya. Jadi kalau teman-teman mentalnya itu udah mental tempe, mentalnya itu udah pesimis, udah mental kaleng-kaleng yang mengutamakan keraguan, mengutamakan alasan itu udah nggak bisa. Mindsetnya itu harus bener, sehingga kita itu punya power untuk melakukan kerja keras gitu. Misalnya aja nih ya, dengan saya merenis channel inspirasi pagi ini, kan yang nggak instan. Saya perlu waktu 7 bulan untuk bisa merasakan adsense cair pada pertama kalinya. Bayangkan 7 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar. Itu kan termasuk proses yang harus saya lalui agar saya bisa memanen apa yang sudah saya tanamkan gitu kan. Tapi yang namanya itiat kan ya nggak bisa bohong. Untuk sekarang, di setiap bulannya saya bisa dapetin penghasilannya seenggaknya 5 juta lah setiap bulannya dari channel ini. Kan ya lumayan. Meskipun ini bukan satu-satunya penghasilan ya, di setiap bulannya ya saya terima ya. Dan saya mengerjakannya itu di luar jam kerja saya gitu. Soalnya kan saya ya kerja ya di salah satu perusahaan otomotif di Surabaya. Jadi selain gaji UMR Surabaya yang saya terima, saya setiap bulan ya dapet lagi penghasilan dari adsense YouTube gitu. Selain itu pula saya mengerjakan jualan online. Jadi ya saya biasa kok tidur jam 10 malam, bangun jam 2 pagi untuk mengendal tiga macam pekerjaan. Itu udah biasa. Kerja di kantor, bikin konten di YouTube, jualan online gitu. Jadi di video ini itu ya cara nggak langsung saya menjelaskan ulang apa yang saya lakukan gitu. Emang sih konsekuensinya itu jam tidur berkurang, kurang jam buat main sama temen, kurang ada waktu buat keluarga. Tapi kan memang kita harus mengorbankan hal-hal tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya nggak. Jadi kalau beberapa macam pekerjaan kan, kita mengandalkan nggak cuma dari satu sumber aja kan. Sehingga penghasilan kita bisa lebih maksimal di setiap bulannya. Oke demikian video tentang tiga macam penghasilan yang bisa bikin kamu auto kaya. Jangan lupa subscribe lalu aktifkan loncengnya ya biar tau kalau ada update video yang terbaru. Oke terima kasih.